Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di malam yang indah ini. Tanggal 9 hari ini ada pemilihan kepala daerah ya di tiap-tiap daerah yang memilih. Silahkan untuk menentukan hak pilihnya masing-masing, tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan. Baik, pada kali ini saya ingin sharing mengenai cara membuat blog ya menggunakan WordPress. Jadi WordPress ini adalah salah satu CMS ya, content management system yang disediakan di internet. Dan kita bisa mulai dengan plan awal yaitu membangun suatu website dengan free ya atau gratis. Nah, sebenarnya gampang tinggal buka aja wordpress.com gitu ya. Ya nanti kita akan diarahkan ke websitenya seperti ini. Jadi sama aja misalnya wordpress.com gitu ya. Nah, seperti ini. Diarahkannya. Namun kalau misalnya ini adalah tampilan dashboard yang dimana saya udah punya sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau bikin dari awal, kita bisa bikin WordPress itu dari halaman yang tadi ya. Jadi ini adalah dashboard yang saya udah kena buat. Nah, kalau kita ingin memulai dari awal, kita bisa akses di sini. Nah, ada beberapa tawaran untuk WordPress di sini ya. Cuman ya itu tadi kalau kita memulai dengan WordPress, artinya kita akan menggunakan domennya WordPress ya. Sebagai domen yang akan nanti mengakses website kita. Atau kita bisa plan ya. Menggunakan beberapa layanan dari WordPress. Ada yang personal, premium, bisnis, dan e-commerce. Jadi ada biaya per bulan di sini. Kalau yang personal, ada biaya tahunan juga. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kemampuan aja. Kalau memang ingin yang berbayar. Agar misalnya pengen servernya lebih bagus, cloud lebih bagus, terus layanan lebih premium. Dan bisa mengganti domen dengan domen sendiri. Nah, apabila tidak, kita bisa mulai di sini ya. Start with a free. Ini kita tinggal klik aja sebenarnya. Nanti akan diarahkan. Ini adalah installation wizardnya. Kita bisa ikutin atau bisa skip. Kalau di sini kita bisa ikutin saja. Kita akan memulai membuat website atau blog ya. Jadi nanti lebih ke blog aja. Misalnya kita membuat blog review makanan. Review makanan Bandung. Continue. Nah, di sini kita disediakan domain ya. Tentu saja kalau yang ijuin yu 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 ini bayar. Ya, domainnya di sini ada ID, ada news, ada shopping, ada blog dan seterusnya. Nah, kalau mau gratis yang ini. Nah, ini kita pilih. Atau bisa skip. Cuma biar kita bisa langsung bikin website-nya, kita pilih aja langsung. Blog review makanan Bandung. Continue. Nah, di sini kita milih desain. Desain Starfold ini biasanya desain bawaan. Daripada blognya WordPress atau desain yang lain ini bisa pilih yang gratis ya. Kalau yang premium ini bayar biasanya. Gimana pembayarannya biasanya langsung di temanya. Nah, di sini banyak nih ya tema-tema yang gratis yang kita bisa pakai untuk membuat blog review makanan. Nah, di sini yang cocok itu ini mungkin ya. Nah, kita pilih aja. Seperti ini ya. Tampilannya nanti. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Bentuk-bentuk font-nya. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan desktop. Tampilan tablet. Itu akan seperti ini. Lalu tampilan mobile dia akan seperti ini. Ya, preview awal dari blog kita. Nah, ini enak ya. Oke, kalau sudah oke. Font-nya dan tampilan lainnya. Kita bisa pilih continue. Nah, kalau memang ada plugin yang mau ditambahkan. Atau search engine optimization yang akan ditambahkan. Atau yang lain gitu ya. Itu kita bisa tambahin di sini. Tapi kalau misalnya kita belum mengerti tentang fitur-fitur ini bisa kita skip dulu. Nah, ini kalau misalnya kita mau ada plan. Gratis dan bayar bedanya apa gitu ya. Jadi di sini bisa premium. Perbulannya segini. Apa yang didapat? Ya, ini domain. Upload video. Storage-nya 13. Terus WordPress ads-nya dihapuskan. Ada email sama live chat support. Premium, tema premium yang include di dalamnya dan seterusnya. Nah, ini perbandingannya antara free, personal, premium, bisnis, sama e-commerce gitu ya. Perbandingan dari sisi storage, dari sisi security, priority, plugin, dan seterusnya. Memang yang paling, ya kalau ngomongin gratis, ya kita pilih yang ini ya. Free. Oke, kita tinggal tunggu aja. Nah, maka kita akan langsung diarahkan menuju ke halaman dashboard. Jadi ya di sini. Mana dashboardnya ini? Agak lembut sedikit ya. Nah, benar kan? Ini ke halaman design. Welcome to your website. Biasanya ke dashboard sih. Gak tahu WordPress yang baru mungkin langsung diarahkan ke halaman design. Welcome to your website. Kita bisa edit kontennya di sini. Nah, ini halaman dashboard. Eh, halaman design. Di mana kita bisa mendesain aplikasi kita secara langsung di sini ya. Kalau mau ditambah blog, tambah paragraf, tambah quote, tambah heading, dan lain-lain. Kita bisa atur di sini semua. Nah, kalau memang ini udah oke, misalnya kita tinggal klik launch. Nah, domainnya tadi yang free. Ya, kita langsung continue. Plannya kita tadi pakai yang free juga. Nah, setelah itu launch your site. Oke, di sini adalah website kita. Oh, tapi dia tidak langsung ke website. Nah, ini dashboard nih. Ini adalah dashboard yang dari website kita. Apabila kita ingin tahu website kita seperti apa, ini aja tinggal kita buka ya. Klik kanan, open link. Nah, ini adalah blog yang kita bangun ya. Blog review makanan Bandung. .wordpress.com Tadi kan kita pilih yang free ya. Nah, yang kita lakukan apa? Kita tinggal lakukan manajemen konten di sini. Mulai dari situs, misalnya kita ingin menambah halaman. Misalnya di sini atau menambah posting. Itu bisa. Contohnya misalnya kita ingin menambah halaman. Di sini ya. Nah, kita ingin menambah halaman. Apa, misalnya kuliner Bandung Barat misalnya gitu. Apa saja sih kuliner yang ada di Bandung Barat. Nah, bisa kita nanti tambahin di halaman itu. Nah, di sini memang bentuk desainnya sudah menggunakan bentuk desain yang modern ya. Ibaratnya what you see is what you get. Jadi, di sini kita mau ngapain gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ke tampilan klasik ya. Apabila teman-teman terbiasa dengan tampilan klasik, bisa kita gunakan tampilan-tampilan klasik seperti itu. Nah, kita mau template juga banyak sih. Di sini ada template di sampingnya banyak. Ya, atau mau yang blank aja ya. Atau mau pakai template yang seperti ini ya, juga bisa. Nah, atau pakai template seperti ini juga bisa. Tapi itu template about biasanya. Editornya error ya. Ini sepertinya internet saya lagi lemot. Karena memang kalau tampilan yang seperti tadi, itu biasanya membutuhkan internet yang stabil. Karena dia what you see is what you get. Kalau tidak, ya kita gunakan yang standar aja ya. Di sini kita bisa tinggal add new aja sebenarnya. Nah, ini memang resist to connect. Ya, memang sih tampilan untuk editor WordPress yang baru itu memang membutuhkan tampilan yang sangat stabil. Kalau memang tidak, kita bisa gunakan tampilan klasik sih sebenarnya. Tampilan klasik itu tapi saya lupa merubahnya di mana untuk tampilan klasik. Biasanya ada di sini nih untuk tampilan klasik. Gimana ya? Ini mungkin saya geser dulu videonya dikit. Saya pindahin ke tengah. Ke kanan lah ya. Ha ha. Ting. Manage. Setting kayaknya. Wah, enggak ingat saya lupa. Ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya lebih enak tampilan ini gitu ya sebenarnya. Karena lebih interaktif ya. Kalau misalnya ingin membuat suatu blog ya. Atau website atau company profile yang lebih dinamis dan mudah. Jadi artinya di sini karena dia adalah content management system atau CMS artinya tugas kita hanya memanage contentnya saja. Seperti gambar, tulisan, dan isi website. Nah, untuk tema dan lain-lain itu kita tinggal atur di pengaturan dashboard tadi. Artinya di sini kita sebenarnya tidak perlu memikirkan bagaimana codingnya atau bagaimana cara website ini dibuat. Kita gunakan blank aja. Nah, seperti ini misalnya. Review makanan. Review bakso. Bandung, Selatan. Ada gitu? Selatan. Udah ya, nanti bisa tambah gambar ya. Misalnya pada Selasa. Tanggal sekian. Makan. Aduh. Makan bakso. Di sini. Ya, rasanya enak banget. Silahkan lihat sendiri gambarnya. Nah, kita bisa tambah blog baru. Misalnya di sini kita mau gambar. Ya, tinggal cari aja gambar gitu ya. Kalau ini komparasi. Salah ya. Tinggal di delete. Jadi, compare itu berarti dua gambar gitu ya. Tapi di sini mungkin kita cari yang gambar biasa. Ini ada image. Nah, tinggal kita upload. Ya, dan seterusnya. Dan kita tinggal publish. Di sini. Nah, maka. Page ini nanti akan segera terpublish gitu ya. Kalau kita ingin lihat linknya ada di preview ini ya. Nah, ini adalah link dari blog kita tadi. Kalau di tekan ini dia kembali ke depan. Nah, cuman di sini memang karena kita membentuknya page atau halaman. Maka, mungkin harus kita sesuaikan dulu page-nya tadi gitu ya. Kita harus bikin halamannya. Halamannya lalu kita harus bikin halaman itu menuju halamannya yang tadi kita buat. Biasanya ada nanti di sini untuk membuat menu ya. Nah, cuman karena ini tampilannya baru saya lupa itu ada di mana ya. Tapi nanti biasanya ada nanti untuk membuat menu ya. Kita coba lihat di customizer atau kita bisa lihat di menu-menu yang lain ya. Ini static page. Nah, ini kita bisa bikin. Oh, ini homepage ya. Homepage yang terubah. Homepage itu nanti kalau kita klik alamat yang ini. Yang tadi ya. Maka keluarnya home gitu ya. Kalau tadi kalau kita ganti maka keluarnya yang lain. Itu sebenarnya bisa kita atur ya. Tapi di mana? Di tema mungkin? Oh, bukan ya. Nah, ini saya agak lupa nih. Seperti apa. Cuman semuanya harusnya bisa disetting di sini untuk menu ya. Untuk membuat menu. Cuman masalahnya adalah dia ada di mana. Karena di sini kan enggak ada ya. Hanya ada home. Lalu belum ada menu-nya untuk menuju link yang tadi. Nah, ini karena tampilannya baru saya lupa beneran. Tutorial macam apa ini. Mari kita lihat ya. Nanti saya coba cari dulu. Ini saya pause dulu ya videonya. Nanti akan dilanjutin lagi. Oke, baik. Sudah ketemu. Ada di customize tadi ya. Nah, di sini kan ada menu nih. Nah, di sini. Di menu. Ada primary menu. Ini ada filter menu dan lain-lain. Primary menu. Di sini ada home. Kita bisa tambah. Nah, di sini ya. Tadi kan ini ya. Review Bakso Bandung Selatan. Nah, ini kita tinggal klik tambah aja gitu ya. Terus dia akan muncul di sini. Oke, nah kalau udah itu sebenarnya tinggal kita ini aja. Kita apa, kita save. Oke, lalu ini kita refresh. Ini nanti menu akan muncul sesuai dengan tema ya. Nah, biasanya nanti temanya seperti ini menu yang tadi munculnya di mana gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita harus terbiasa dengan menggunakan tema sih sebenarnya. Ini kan cuma ada home sama blog. Kalau di tekan blog. Ini dari tema ya. Semuanya dari tema ya. Nah, untuk pengaturan menu sebenarnya ya disesuaikan dengan tema ya. Ada tema itu yang mungkin menunya enggak kelihatan jadinya ya di tema itu. Nah, ini enggak kelihatan nih ya dari tema menunya seperti apa gitu ya. Atau dikasih title coba ya. See you bakso. Oke, apakah disini terlihat? Enggak kayaknya ya. Mungkin harus disetting dari sini. Menu location. Primary. Nah, itu berarti menunya. Aduh. Klik primary. Dalam editornya tadi muncul disini. Nah, ini ya. Ada home, ada review Bandung Selatan. Tekan save. Nah, ini kita refresh. Nah, ada disini. Kita klik. Maka muncul yang tadi kita. Karena tadi kita mulanya pakai tanpa template ya. Blank aja. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu kita-kita ya. Jadi sebenarnya bisa di-explore. WordPress ini sangat mudah untuk dipakai bagi teman-teman yang baru belajar untuk membuat website sendiri ya. Disini mungkin bisa teman-teman lakukan tanpa teman-teman memiliki keahlian coding atau di bidang IT sebelumnya. Baik, sekian dulu mungkin dari saya ya. Semoga berguna. Maaf, agak ngelantur malam-malam ya. Iseng bikin video. Saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.